Oke pada kesempatan kali ini kita akan nyobain firmware lagi temen-temen jadi untuk STB nya sendiri saya tidak perlu menjelaskan ini STB apa Anda bisa lihat seperti pada video saja dan pasti Anda sudah bisa menebaknya Oke kebetulan untuk kali ini kita akan nyobain firmware dari resep apa ya yang dvb-t2 terestialnya ya Oke ini adalah untuk menu the Paul ya bisa anda lihat ini ketika kita menekan tombol epg ini menurut the Paul nya kemudian kita akan coba menunya ya ini adalah menu standar dari STB ini ya ini menu original dari STB ini kita bisa lihat ya Nah bisa anda lihat tetapi pada dasarnya jika anda sebenarnya saya tidak menyarankan anda untuk melakukan cara ini ini hanya untuk edukasi saja ya karena jika anda menggunakan firmware bukan dari STB tersebut tentu saja resiko kerusakannya cukup tinggi ya kalau untuk garansi sudah pasti itu akan menghilangkan garansi tetapi yang lebih fatal adalah bisa mati total ya karena salah firmware itu bisa mati total ya jadi saya juga percobaan bukan satu kali dua kali ya jadi yang saya publikasikan ini adalah percobaan yang sudah berhasil intinya begitu ya jadi jika ada video saya yang tidak ada gagalnya itu sangat salah besar ya karena lebih banyak gagal dari percobaan tersebut Oke kita langsung untuk mempersingkat waktu ya jadi ini kita lihat menunya seperti ini di sini saya sudah ada firmware nya ya di flashdisk nya flashdisk nya sudah saya masukkan ke STB mungkin untuk hari ini kita akan coba empat atau lima tiga empat lima lah untuk nyobain firmware ya ever cross ada adband ada ya untuk kali ini kita nyoba yang DVB-T2 yang terrestialnya Oke kita langsung update ya kita langsung gunakan firmware modifnya Oke proses penghapusan firmware original nya sedang berlangsung bisa anda lihat ini baru 43% 45% ini baru pembaruannya nah ketika pembaruan ini tidak boleh mati lampu ya kalau mati lampu biasanya error ataupun biasanya blank stb-nya mati total biasanya tapi dalam artian matinya bukan dari hardware biasanya melainkan dari softwarenya itu sendiri ya Oke kita tunggu seperti apa untuk hasilnya ya tapi sebenarnya saya ada yang saya cari sebenarnya untuk impor IPTV ataupun seperti biar stb-nya firmware yang bisa menggunakan dan ponsel sebagai sumber internet kita coba ya ini kelebihannya apa apakah lebih dari original abisannya lihat dpb-t2 terrestial ya Oke seperti biasa kita disuruh meng-install ada pesan sebentar itu karena USB-nya tidak saya pasang-pasang Indonesia LCN sudah bener ya kita lepas SLN mati matikan biar nomor acaranya ataupun channel TV-nya tidak acak-acakan nantinya silahkan isi kode pos beda bebas sih kalau kode pos ya bener tetapi saya sarankan sesuai masing-masing saja ya biar EWS nya berjalan sesuai tempat masing-masing jika terjadi bencana alam begitu ya Oke kita langsung program dulu nih lepas biarkan bunyi saya akan aktifkan ya biar ini untuk bunyinya bulan-bulan kelihatan ya kelihatan untuk cara programnya yang penting Oke kita cari dulu ini untuk menu pencariannya tidak jauh berbeda dengan originalnya sih dengan original dari bawah stb ini sebenarnya untuk menunya ya dari kuaya ini enggak jauh berbeda enak sih kalau bisa ganti-ganti warna ya ya kalau ada menunya gitu ini bisa sebenarnya ganti-ganti warna kayak gini Oke proses pencarian masih benar langsung jadi ketika kita meng-update firmware ini jika anda tandanya titik-titik ini ini masih proses ya belum dapat channel ini masih proses pencarian kita tunggu saja baru dapat 23 ini ini kayaknya malah dapat kata Oh dapet sedikit ya entah suaranya saya matikan dulu Oke kita coba untuk FPG nya sama sih ini yang saya cari menunya ya kita coba menunya saja Oh keren juga sih beda ya ternyata yang DPP T2 terrestrial keren juga sih menunya tapi kita coba berfungsi tidak ya berarti berfungsi ya telepisi sudah pasti masuk telepisi aplikasinya ada apa ya jadi menunya berubah total ya dari the paul stb ini bisa tadi kan bisa anda lihat aplikasinya ada IP TV online kita coba ya IP TV mudah-mudahan masuknya enggak jong ya enggak harus selalu disuruh masukin dongle gitu ternyata jong ya jong untuk kita buka IP TV nya kita wajib masukkan apa dongle online video sama sih pasti Oke kita cari yang lainnya ini YouTube enggak pasti gak bisa dibuka ya karena wajib menggunakan koneksi internet lumayan ada tiktoknya juga ada tiktok kemudian ada manajemen salurannya repensinya kita coba lihat di sini ada apa Oh ya ini sama aja sih kemudian kita lihat media centernya Oh ya multimedia sama kemudian pengaturan kita coba lihat pengaturannya ini di menunya mencolok berbeda ya sama yang tadi Oke 720 720 kita coba jaringan One pick ya ternyata ininya ya hidden juga ya Bisa lihat tautantiknya hidden ini sama dengan original ya berarti harus menggunakan ini sebenarnya yang saya butuhkan ini biar STB nya bisa menggunakan HP ya ini piringnya belum bisa saya bagikan kalau gini kemudian peningkatan untuk upgrade ya ini versi berarti per versi ini ya versi dari tebi versi dari firmware STB yang kita install ini ke ini ya men yang paling mencolok adalah menunya oke mungkin itu dulu ya untuk video kali ini untuk untuk review UI dari reseport dvb2 terrestrial ya itu ada tinggal anda goglingnya untuk produknya sekali lagi ini hanya review untuk UI nya saja ya dan saya tidak menyarankan untuk anda coba-coba menginstall firmware yang aneh-aneh ya misalkan STB ini di install firmware metrik ataupun install firmware terlaka ya nantinya bisa ngeblank total jadi saya melakukan ini bukan percobaan satu kali ya jadi beberapa kali saya mencoba melakukan modifikasi itu juga keseringan keseringannya gagal sebenarnya begitu ya aslinya gitu ini hanya saya mempublikasikan yang sudah bisa saya gunakan jadi jadi sebelumnya ini saya sudah tes sebenarnya begitu kira-kira ya oke itu dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih ya untuk original dari STB ini pasti anda sudah tahu ya untuk sekilas bisa anda lihat ada adus di bawahnya gitu bisa anda lihat saja selamat menikmati